I feel good, you look great, I like you, I can't wait, I first time, I first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle, Tuan-Tuan dan Bapuan yang saya amat hormati Sudah-sudah ada yang berkata, apa yang akan berlaku kepada Mahathir Di saat usianya yang sudah menghampiri 100 tahun Sehinggakan pada PRU15 yang lepas setelah kekalahan terup parti Mahathir Beliau sendiri pun kalah, wang deposit tidak dapat diperoleh semula Ada segesaan sehingga Mahathir untuk rehat Tidak perlulah terlibat lagi di dalam politik Tidak perlu lagi berlawan dengan Anwar Ibrahim Kerana hari ini Anwar Ibrahim saja menjadi Perdana Menteri Dan Mahathir bukanlah ahli parlimen Bukan ahli Dewan Undangan Negeri Tapi kita respect Mahathir Kerana beliau adalah seorang negarawan Dan pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali Dan menjadi antara Perdana Menteri yang paling lama Memegang jawatan itu Sedara-sedara yang amat dihormati Tuan-tuan dan bapuan Rupanya di saat usia Tun Mahathir yang menghampiri 100 tahun Walaupun ada beberapa pemerhati politik berkata Mahathir dah kritikal Nah bukan di dalam keadaan kesehatan beliau Tetapi di dalam keadaan politik beliau Musuhnya saja Anwar Ibrahim kini menjadi Perdana Menteri Dan beliau pula tidak memegang apa-apa jawatan Seperti ahli parlimen Jadi sedara-sedara Suara mana yang lebih didengar Adakah suara Perdana Menteri Hari ini Anwar Ibrahim Ataupun suara Mahathir Dan sedara-sedara ini adalah keadaan terkini Ataupun kabar terkini Mahathir Mungkin ada yang tangisi keadaan Mahathir Kerana beliau tidak mampu lagi untuk melawan Anwar Tapi mungkin ada juga yang memuji tindakan Mahathir Di saat usianya menghampiri 100 tahun Rupanya ini satu perkongsian daripada Sinal Harian Bertarik 26 Oktober Sudah berusia 99 tahun Tun Mahathir Masih aktif Penuhi Undangan kerja Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Tidak mencerminkan beliau Merupakan seorang yang sudah menginjak usia 99 tahun Apabila masih lagi aktif bekerja Doktor Mahathir yang lahir pada 10 Julai 1925 Masih mempunyai kudrat dan ingatan kuat Kerana sehingga kini Beliau mampu menyertai sebarang program Termasuk wawancara Menghadiri mesyuarat Majlis dan bertemu rakyat Jika lihat pada angka usianya Sukar untuk mempercayai Bahawa beliau masih dikurniakan keupayaan bergerak Berbicara dengan ingatan yang kuat Bagaimanapun Hal tersebut tidak mustahil Bagi figura Yang pernah dua kali Bergelar Perdana Menteri Malaysia Sukar untuk dipercaya Namun video yang bertajuk Seminggu bersama Doktor Mahathir Memaparkan beliau mampu melakukan 15 aktiviti Termasuk mesyuarat Wawancara Menghadiri majlis dan sebagainya Dalam tempoh 30 September Hingga 5 Oktober Saudara-saudara Tuan-tuan dan papan Mungkin ada yang kata Mahathir dah nyanyuk Sampai ada beberapa komen Dari pada netizen Mahathir dah tak lama lagi Bila-bila saja boleh meninggal Namun saudara-saudara Semua itu Bukan kita yang tentukan Melainkan Yang di atas Jadi tuan-tuan dan papan Ini adalah Yang dilakukan Mahathir Sudah berusia 99 tahun Tun Mahathir Masih aktif Penuhi Undangan kerja Apa komen anda? Halo, salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan papan Satu lagi isu hangat Kali ini Pula Sekali lagi Menyentuh Pemimpin Daripada PAS Pemimpin daripada Kepimpinan Pembangkang Perikatan Nasional Mungkin kita pernah mendengar Sebelum ini Beberapa pemimpin Daripada PN Termasuk Sanusi Termasuk Muhidi Yassin Hadi Awang Yang dikatakan Menyentuh Isu 3R Dan yang terkini pula Saudara-saudara Satu Keputusan Ataupun satu Berita berkongsi Daripada Malaysia kini Pemuda Di EP Dalam satu kenyataan Siasat Ketua PAS Perak Kerana Ucapan Perkawaman Agak-agaknya Mana-mana Kepimpinan Politik Ataupun Siapapun juga Membuat kenyataan Yang mungkin Berunsur Yang menyentuh Sensitivity 3R Perlu dikenakan Tindakan undang-undang Namun Apa nasib Bagi Ketua PAS Perak ini Akhirnya Gesaan Untuk menyiasat Ketua PAS Perak Daripada Pemuda Di EP Ketua Pemuda Di EP Dr. Kelvin Ye Menggesa Pihak Berkuasa Menyiasat Menggesa Pihak Berkuasa Untuk Menyiasat Ketua Pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria Berhubung Kenyataan Yang didakwa Berunsur Provokasi Dalam Satu Kenyataan Ye Mengecam Adun Gunung Semanggol Itu Kerana Menggunakan Retorik Berunsur Perkauman Untuk Menghasut Masyarakat Berbilang Kaum Di Malaysia Kami Didepsi Akan Membuat Laporan Polis Terhadap Razman Dan Saya Menggesa Pihak Berkuasa Untuk Menjalankan Siasatan Tanpa Rasa Takut Atau Pilih Kasih Terhadap Razman Jika Terbukti Beliau Sepatutnya Dikenakan Tindakan Undang-Undang Kerana Menghasut Kebencian Dan Jelas Menyentuh Isu 3R Razman Dalam Satu Rekaman Video Ketika Perhimpunan Yang Diadakan Menaruh Condong Teluk Intan Membidas Kerajaan Kerana Didak Gagal 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 Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Mas Yang Sama Dia Juga Menyeru Individu Yang Memiliki Mata Kulit Dan Darah Yang Sama Supaya Bersatu Kita Mohon Kepada Semua Yang Matanya Macam Ini Sambil Tunjuk Mata Kulit Dia Macam Ini Tunjuk Kulit Darah Dia Macam Kita Semua Kita Kena Bersatu Inilah Wadahnya Yang Kita Bawa Perhimpunan Itu Yang Dihadiri Lebih 300 Orang Dengan Membawa Dan Mengebarkan Bendera Malaysia Diadakan Sebagai Tindak Balas Susulan Insiden Pengibaran Bendera Cina Di Lokasi Yang Sama Semasa Sambutan Guang Gengong Khamis Lalu Jadi Sedera-sedera Di dalam Kenyataan Ini Yi Berkata Tindakan Razman Bukti Pas Tidak Layak Mentadbir Negara Yang Berbilang Kaum Dan Agama Seperti Malaysia Sebelum Ini Razman Juga Cuba Menggambarkan Komuniti Cina Di Malaysia Sebagai Tidak Patriotik Atas Insiden Tersebut Itulah Sebabnya Saya Menggesa Semua Rakyat Malaysia Untuk Menolak Politik Ekstrim Seperti Ini Dan Mencari Keamanan Serta Persepahaman Antara Semua Kaum Kerana Kita Semua Memainkan Peranan Dalam Membina Semula Negara Tercinta Kita Tegasnya Jadi Adakah Ini Bukti Bahwa Pas Tidak Mampu Untuk Menjadi Kerajaan Tidak Mampu Untuk Memimpin Negara Ini Pasti Satu Berita Dukacita Untuk Hadi Awang Sebagai Presiden Pas Pemuda DAP Berkata Siasat Ketua Pas Perak Kerana Ucapan Bergauman Apa Komen Anda Tidak